Ini sering aku ngasak sebenarnya kalau aku lagi pengen bikin telur yang aneh. Yang bikin enak itu adalah si ini mantul banget makan ginian ya. Kita masak lagi guys. Udah dipake sholat. Berarti kan udah abis tuh. Yang makan tadi spagetinya. Sekarang kita makan lagi nasi sama telur ini enak banget. Mantul ini mantul. Serang gak kak itu nya, spagetinya. Itu jusnya kak. Ini mama tapi kak Amel tuh gak makan nasi sama sekali guys. Jadi dia tuh susah nyobain masakan mama yang lain. Ini senda padahal kemana. Gak apa-apa deh guys. Aku tuh gak bisa di rumah kalau gak pake itu. Pake sepatu. Ini sering aku ngasak sebenarnya kalau aku lagi pengen bikin telur yang aneh. Yang bukan, maksudnya bukan telur ceplok biasa. Jadi ini makannya harus pake nasi. Aduh pake nasi panas, panas. Enak banget ini pasti. Pertama-tama ini kita kasih dulu nih saus tiram. Kalau gak pake saus tiram, pake kecap biasa juga sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau aku ada tambahan saus tiram gini. Gini. Lalu ini kita kasih minyak wijen. Seperti ini. Nah sekarang kita mau tumis dulu. Ini gampang banget sih sebenarnya. Kita panasin dulu deh. Tunggu ya guys. Nah ini si minyak wijen saus tiram dan kecap manisnya tuh diaduk-aduk gini. Nah gini. Ntar makannya pake bawang goreng. Ini kita kasih air panas dikit ya. Eh air biasa dikit. Seperti ini guys. Ini kita kasih lada. Pake lada hitam gitu. Ini kita tumis dulu. Bawang merah. Ingat ya yang bikin enak itu adalah si minyak wijennya. Minyak wijen bebas kalian mau pake minyak wijen merek apa aja bebas. Ini kan udah ya. Terus ini kita kasih sedikit nih. Jadi dia tuh dari minyaknya juga udah ada rasa. Nah ini kan udah ya guys siap begini ya. Ininya tuh terus kita gini nih. Nah udah dikasih begini. Tambahin lagi ini cabai bubuk. Wah ini enak banget. Kita kasih garam sedikit ya. Kasih garam boleh. Nggak kasih garam boleh. Ini mantul banget makan ginian ya. Nggak inget anak lewat. Bukan nggak inget mertua lewat. Nggak inget anak lewat. Sebenarnya tuh yang enak tuh jangan sampai hancur. Ini namanya telor apa ya. Aku tuh lupa dulu tuh. Pokoknya ada yang ngasih tau siapa gitu temen aku tuh cara bikin telor ini. Wah ini enak parah. Ini kita matiin. Cara makan. Cara makannya gini nih. Eh sorry. Ada yang kelupaan guys. Jadi daun doangnya juga meletup. Ini ya. Aku dimasukin gini. Nita juga nih. Hmm. Kita makan dulu geng. Bismillahirrohmanirrohim. Kak Amel. Nih ya. Ini harusnya tuh kalau kalian doyan ya. Ini apa. Telurnya tuh harus. Bleber-bleber. Gimana aku nggak gitu doyan. Kalau kuningnya bleber-bleber. Hmm. 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 Gimana? Hah? Beneran. Apa? Beneran apa? Beneran apa? Beneran. Enak Kak Amel apa nggak? Dia nggak makan nasi sama sekali. Udah setubah. Nama Kak? Hmm. Ya kan? Kan dia nggak makan nasinya. Iya kan? Apa? Pedas. Ini aku aja kayaknya nih. Udah. Tadi cabenya aku suruh kurangin kan. Karena aku pikir tuh pasti pedas. Belum ada seluruh doang ya? Iya. Belum ada seluruh doang ya? Ada manisnya. Ada asinnya. Ada burihnya ya kan? Jadi kalau kalian mau sarapan. Beda loh ya. Malem-malem. Belum pernah kan? Kamu nyobain tuh. Ini resep. Padahal kayak telur seblok cuman. Jadi kayak... Makanan yang mbak di... Apa? Yang di box-box itu loh. Iya kan? Terus pakai boang goreng. Makin enak. Aku lupa. Jadi pas kemarin... Eh bukan kemarin. Pas tadi gini. Aku tuh pernah bikin telur. Tapi aku lupa. Udah pernah bikin belum di rumah. Buat di Youtube. Emang belum ini kan? Hmm. 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 Makanan telur jadi yang sih. Dia ada... Keriuk-keriuk dari... Bawang goreng... Sama daun bawang. Kamu kok nak beres tadi ya? Hmm. Parah. Hmm. Hmm. Perlu dicoba ini mah. Perlu dicoba ini mah katanya. Gampang cuman telur doang kelihatin. Cuman telur doang. Maksudnya bahan dasarnya telur. Hmm. Cuman ya kan triknya itu yang susah. Hahaha. Triknya. Kalo kelihatannya kan cuma telur. Bentar nonton. Iya. Bener. Videonya. Tapi ini minyaknya emang weda sih. Minyak wijen? Iya. Tapi gak tau kalau minyak wijen sama juga gak ada sih. Ganteng tangan. Aku belum pernah coba. Makan minyak biasa. Tapi... Emangnya bikin sedap itu ya si minyak wijennya itu guys. Kama tadi kan ada haus tiramnya. Oke guys. Dua menu aja hari ini. Besok aku bakal bikin lagi menu-menu lainnya. Yang pasti lebih simple. Gampang. Tapi ini yang si tulur ini patut banget kalian coba. Ini enak. Parah. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye bye. 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 Bye bye.